kenapa setelah memakai moda magisk gpu turbo boots tidak terlalu efek dan kenapa media tech tidak bisa memakai gpu turbo boots oke balik lagi dengan saya ojan, tukang tikung anak orang jadi di video sebelumnya saya ada cuplikan short video menggunakan gpu turbo boots yang versi 6.2 dan video sekarang saya akan menjelaskan update dari moda magisk ini, daripada nanti kalian harus memakai moda magisk yang tidak terlalu efek atau tidak menaruh sama sekali mending simak dulu saja, sambil membantu tetangga menghabiskan paket wifi saya akan menjelaskan isi tweak moda magisk gpu turbo boots yang versi terbaru itu karena berbeda kemudian saya akan menjelaskan kenapa media tech tidak bisa memakai moda magisk gpu turbo boots kemudian saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari pasukan cabul tentang moda magisk ini oke untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa yang baru di dalam moda magisk ini jadi awalnya moda magisk gpu turbo boots dibuat itu hanya untuk telur ceplok dengan brand samsung saja karena melihat dari file servicenya beberapa barisan kode di dalam file servicenya itu merubah beberapa angka di dalam file permanen yang ada di folder system yang pastinya sih di folder system yang bisa merubah cpu governor di telur ceplok menjadi performance nah di versi terbaru ini barisan kode itu berubah menjadi barisan per core yang awalnya itu hanya untuk device tipe single cluster dan sekarang dirubah menjadi gpu turbo boots dual cluster jadi gpu turbo boots yang baru ini itu kagak support untuk device tipe lama atau berchipset single cluster karena versi android itu kan semakin tinggi dan telur ceplok tipe mid itu sudah mulai pada rilis meski bang ojan itu masih pakai telur ceplok model kayak tempe bacem dan di dalam moda magisk ini itu merubah cpu governor di semua core menjadi performance ditambah script script yang lainnya dan ini permanen tidak ada sensor tidak ada mode oke sekarang kita lanjut ke tweak yang lainnya jom di dalam moda magisk ini itu masih menggunakan tweak lama di barisan atas yaitu script untuk meningkatkan sistem render gpu di android di barisan yang kedua itu adalah graphic property atau rngb atau optimasi warna gambar dan ada barisan tweak yang di hilangkan di dalam moda magisk ini yaitu surface flinger atau ukuran buffer yang menjadi satu ukuran di semua aplikasi kenapa dihapus karena tweak surface flinger ini tidak begitu efektif di beberapa telur ceplok ada yang malah makin lag dan ada juga yang bikin game nya itu menjadi glitch atau segambarnya rusak untuk tweak yang baru ditambahkan ke dalam moda magisk ini adalah task improve input dan move atau perpindahan jari bun jadi task screen itu akan lebih agresif dan perpindahan task screen juga bakalan lebih agresif dan hanya berjalan di device terbaru gimana sampai sini sudah paham kan sekarang bang ojan bakal jelasin kenapa mediatek kagak bisa pakai moda magisk gpu turbo boots oke kalian pasti bertanya tanya kenapa mediatek kagak bisa pakai moda magisk ini kagak hanya mediatek aja jom tapi chipset kirin juga kagak bisa pakai moda magisk ini jawabannya simple sekali karena kirin dan mediatek itu tidak ada update gpu dan tidak ada gpu driver nya itu alasannya gpu turbo boots itu kagak bisa berjalan di mediatek untuk telur ceplok tipe snapdragon pasti sudah pada tau kan ada file untuk update gpu driver yaitu adreno gpu driver nah sedangkan mediatek dan kirin itu kagak ada file yang bernama vr gpu driver atau mali gpu driver karena driver di chipset tersebut itu kagak bisa di update nah itu alasan paling logis dan masuk akal kenapa gpu turbo boots itu tidak berjalan di 2 chipset tersebut gimana sudah paham kan sekarang lanjut lagi bang ojan bakal jawab beberapa pertanyaan dari pasukan cabul untuk pertanyaan pertama gimana cara cek moda magisk gpu turbo boots sudah terpasang atau gagal cara ceknya adalah mendeteksi suhu telur ceploknya bun aslinya kalau misalkan kalian pasang moda magisk gpu turbo boots dan berhasil berjalan maka telur ceplok kalian itu bakalan sedikit panas meski tidak bermain game kalau dingin artinya moda magisk nya gagal atau gagak berjalan oke untuk pertanyaan yang kedua di video sebelumnya ada yang komen bang tes game A dong bang tes game B dong jadi moda magisk gpu turbo boots itu adalah moda magisk kombinasi atau moda magisk yang bisa digabungkan kalian tidak bisa hanya pakai moda magisk ini dan tiba-tiba telur ceplok kalian itu ngeboot seperti hape flagship dan kalian juga tidak bisa menghilangkan lag di beberapa game hanya pakai moda magisk ini saja jadi moda magisk ini bukan untuk tes game atau untuk meningkatkan performance di telur ceplok kalian jadi kalian masih butuh moda magisk yang lainnya jadi fungsi utama dari moda magisk gpu turbo boots itu hanya untuk menstabilkan dan mengurangi frame drop disaat kalian battle atau ada grafik yang tiba-tiba muncul secara mendadak bahasa anu nya adalah tawuran nah jadi itulah penjelasan bang ojan tentang moda magisk ini kalau misalkan ada yang punya pendapat lain silahkan kalian perbaiki saja di kolom komentar oke setelah melihat video bang ojan ini semoga saja kalian bisa paham fungsi utama dari moda magisk ini terus device apa saja yang bisa pakai moda magisk ini dan cara kerjanya seperti bagaimana kalau misalkan kalian mau pasang moda magisk ini cukup kalian buka saja magisk manager kemudian kalian gulir saja ke modul dan install lewat penyimpanan kalau misalkan proses pemasangannya itu sudah selesai selanjutnya kalian matikan hp nya bun nah kalau misalkan hp nya sudah nyala tinggal dipakai saja nah kalau misalkan anget ya berarti moda magisk nya berjalan kalau misalkan tetap adem ya berarti moda magisk nya itu tidak support di telur ceplok kalian atau si moda magisk nya itu gagal terpasang nah bun kalau misalkan nih moda magisk gpu turbo boots itu sudah terpasang kalian bisa cek nilai di setiap barisan yang ada di file service nya apakah telur ceplok kalian itu sudah berubah atau masih tetap di angka defoul ya sebenarnya sih cara mudahnya itu cukup kalian cek saja lewat aplikasi AIDA64 kalian bisa download di google playstore secara gratis nah di bagian cpu governor kalian cek kalau misalkan masih interaktif itu artinya moda magisk nya gagal kalau misalkan berubah jadi performance itu artinya moda magisk nya berjalan oke gampang kan cara ceknya oke sepertinya sudah cukup apa yang sudah bang ojan jelasin ya semoga aja kalian bisa ngerti dengan penjelasan bang ojan kagak bingung apalagi mumet kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah atau bisa DM bang ojan lewat instagram oke kepada tim yang bertugas gua lef beserta tim sabun pamit undur diri sampai ketemu di pelaminan mantanjung thank you sayang buradan bye more bye go oh Sub indo by broth3rmax